Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak ada seorang pun siswa yang berada di luar kelas saat jam pelajaran. Begitu juga guru-gurunya. Sementara itu, Kepala Sekolah Fadli sedang berada di luar sekolah bersama komitenya. Fadli mengaku sedang membahas kelanjutan masalah yang sempat terjadi di sekolahnya. Diberitakan sebelumnya, siswa SMA Negeri 1 Jempa Biren sempat mogok belajar pada Jumat dan Sabtu lalu. Aksi itu dilakukan karena kecewa terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah yang dituding tidak transparan dalam pengelolaan uang. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV